Hai, selamat datang di Sekata Q&A bersama saya Sogi dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa perencanaan keluarga salah satunya adalah membicarakan soal menjaraki kelahiran. Makanya kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal metode kontrasepsi jangka panjang bersama dokter Lili dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan Jakarta Pesat. Halo dok. Hai. Dok, kita mau ngobrolin soal implant dan IUD. Apa IUD dan apa IMPLAN? Baik, jadi IUD dan IMPLAN mungkin bisa dilihat di sini ya. Oke. Adalah alat kontrasepsi yang tadi sudah dibilang oleh Sogi ya, dia jangka panjang nih. Kalau IMPLAN ini, yang model ini, kita punya produk BKKBN itu untuk 3 tahun. Ada 2 kapsul seperti ini yang, kalau lihat dia elastis banget ya, jadi nggak mungkin sakit lah. Karena dia ketika ditaruh di bawah kulit juga dia tidak akan kemudian kaku ya. Itu ditaruh di bawah kulit ya dok? Di bawah kulit. Di bagian tubuh sebelah? Di bagian lengan. Oh, di lengan. Ini hormonal ya. Kemudian yang ini adalah IUD. IUD itu sebetulnya segini aja nih. Ini kira-kira samalah dengan ukuran rahim rata-rata perempuan Indonesia. Terdiri dari satu, apa namanya, yang seperti huruf T ini adalah plastik yang tidak bereaksi. Oke. Sehingga dia nggak akan menimbulkan reaksi apa-apa. Yang diperkuat dengan adanya tembaga. Ini yang kuning-kuning ini bukan emas nih. Oh, tembaga. Ini tembaga. Ini elastis juga ya dok ya? Cukup elastis. Cukup elastis. Jadi sebetulnya sih tidak menimbulkan rasa nyeri ya. Nah, hanya masalahnya kalau tadi hormonal ini dia bekerja dengan mengeluarkan hormon. Hormon progesteron ya. Dan jumlahnya hanya dua batang seperti ini. Dia bisa untuk tiga tahun. Berarti dia akan dikeluarkan sedikit-sedikit. Itu dalamnya itu obatnya gitu ya? Ya, yang putih ini, yang kelihatan putih ini adalah obat progesteronnya ya. Progestin ya. Sementara si spiral ini bekerja dengan dia mengisi rongga rahim. Dan mengeluarkan zat-zat inflamasi yang kemudian membuat si sperma itu juga tidak bisa menembus untuk membuahi. Kelihatan ya teman sekata tadi dua-duanya memberikan efek kepada tubuh ibu sehingga tidak terjadilah pembuahan itu. Betul, betul. Berarti ada efek sampingnya dok? Ya. Kalau ada perubahan di tubuh ibu. Betul. Setiap intervensi kita itu pasti ada efek yang diharapkan dan ada efek sampingannya ya. Nah, efek sampingnya apa dok? Nah, hormonal itu pada umumnya hampir sama untuk semua kontrasepsi hormonal. Ini kalau secara cepat mungkin kontrasepsi hormonal itu mulai dari pil, suntik satu bulan, suntik tiga bulan, dan implan. Semuanya hampir sama efek sampingnya. Hanya tadi karena dosis dari implan itu dikeluarkan sedikit-sedikit, efek sampingnya paling kecil di antara hormonal yang lain. Jadi kalau hormonal, misalnya ibu-ibu yang suntik pernah mengalami gangguan haid. Sama sebetulnya implan juga bisa. Masih ada kemungkinan untuk terjadi gangguan haid. Mulai dari tidak haid sampai timbul flek-flek. Kalau IUD efek sampingnya. IUD karena dia memang benda asing yang kita letakkan di dalam. Keluarnya zat-zat peradangan itu menyebabkan ada peningkatan rasa kram ya ketika haid. Kalau men sering orang-orang perutnya suka agak kram tuh. Nah, itu agak meningkat dirinya. Kemudian dia juga menyebabkan darah yang keluar pada saat haid itu agak sedikit lebih banyak. Oke, itu kurang lebih efek samping dari kedua kontrasepsi ini. Tapi dibandingkan dengan fungsinya, kalah jauh ya. Betul, dan sebetulnya kecil sih efek samping itu tidak harus selalu muncul. Tidak harus selalu muncul ya, tenang aja nih teman sekata. Bicara soal efektivitas, lebih efektif mana nih? Menjadi alat kontrasepsi, apakah IUD apa implan dok? Betul, jadi ini dua-duanya ini mencegah kehamilan atau terjadinya kehamilan itu kurang dari 1 orang per 100 ibu. Jadi dari 100 orang, ya kurang dari 1 orang lah ya. Yang sampai gagal. Yang sampai gagal, yang terjadi kehamilan. Betul, cuma yang implan itu lebih bagus lagi dibandingkan IUD sebetulnya. Jadi kalau ini 0,8 kehamilan dari 100 ibu, yang ini 0,05. Oke, jadi kemungkinan kecil hamilnya lebih kecil. Implan. Pakai implan. Nah, waktu yang tepat untuk menggunakan kedua alat kontrasepsi ini kapan nih dok? Dua alat kontrasepsi ini, ini bisa segera digunakan setelah ibu melahirkan. Setelah benar-benar setelah melahirkan? Betul, bayi lahir, hari-hari lahir bisa langsung dipasang. Jadi masih di ruang melahirkan itu langsung setelah selesai melahirkan, pasang IUD-nya. Nah, keuntungannya apa kalau seperti ibu? Keuntungannya ya ibu pulang sudah dalam keadaan tenang karena sudah terlindungi. Kemudian juga efek sampingnya itu tidak terlalu terlihat karena ibu dalam keadaan nifas. Nifas kan masih keluar darah-darah, jadi keluhan perdaraan terutama sangat sedikit dikeluhkan. Dan yang paling penting ibu pulang sudah dalam keadaan terlindungi, ibunya bisa tenang ngurusin anak-anak di rumah. Fokus ngurusin anaknya di rumah ya. Betul, tanpa harus kembali ke klinik hanya untuk memasang alat kontrasepsi. Itu IUD kalau implan juga? Dua-duanya. Oke, jadi dua-duanya bisa langsung dipakai sama ibu yang setelah melahirkan ingin langsung berkaberia. Betul. Mengganggu menyusui nggak? Oh iya. Jawabannya tidak. Jadi dua-duanya makanya boleh langsung digunakan karena sama sekali tidak mempengaruhi produksi air susu. Nah, sekarang untuk ibu yang sebelumnya mungkin tidak punya kontrasepsi, sekarang ingin pakai IUD atau implan. Tidak habis melahirkan. Cocoknya kapan dok? Baik, jadi itu yang kita sebut dengan periode interval. Periode interval, terus dia ingin memutuskan, mungkin tadinya pakai yang jangka pendek ya. Tapi yang jangka pendek, sekarang dia mau memutuskan pakai yang jangka panjang. Persyaratannya cuma satu sebetulnya. Apakah dia sedang hamil atau tidak? Oke. Itu ya, kalau misalnya dia tidak hamil maka dia bisa dipasang kapan saja. Kapan saja. Nah, sekarang kapan coba waktu kita yakin bahwa kita tidak hamil? Saat menstruasi. Betul. Saat menstruasi itu pasti kan tidak hamil. Kalau hamil pasti tidak mens. Iya, iya, iya. Jadi, itu memang menjadi, kita bisa pakai itu sebagai patokan lah. Kalau yang kita masang, alat kontrasepsi. Nah, itu waktu yang tepat ya? Betul. Oke, jadi tidak boleh dalam keadaan hamil. Kalau misalnya pengen punya anak lagi, kemudian ada yang bilang, wah kalau lepas KB tuh susah nanti suburnya. Punya anaknya laginya susah. Itu benar nggak sih dok? Dari dua jenis alat kontrasepsi yang sedang kita diskusikan hari ini, IUD itu memang paling cepat kembali ke suburan. IUD paling cepat? Selama tidak ada komplikasi ya, selama pemakaiannya. Begitu dilepas, ibu langsung subur. Oke. Nah, implant ini sedikit butuh waktu. Oke. Sedikit butuh waktu karena mungkin ada hormon-hormon yang masih tersimpan di dalam lemak-lemak tubuh kita. Ya. Dikatakan kalau untuk hormonal memang antara 6 sampai 12 bulan. Hilang sama sekali efeknya. Baru subur total. Betul. Oke. Tapi untuk implant, dia lebih cepat dari itu. Oke, itu lebih cepat dari itu. Jadi untuk teman-teman sekata, yang mungkin sudah waktunya nih si kakak punya adik, nanti dilepas implannya, dilepas IUD-nya, siap-siap subur lagi, langsung siap punya anak lagi. Dijarakin ya kelahiran ya dok ya. Dokter, terima kasih banyak untuk informasinya. Sama-sama. Nah, itu dia tadi teman sekata, sekelumi tentang IUD dan juga implant. Mudah-mudahan informasinya berguna untuk teman-teman menentukan pilihan, mau pakai kontrasepsi jangka panjang yang mana. Kalau belum puas dengan obrolan saya dan dokter Lili sekarang, silakan datang langsung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemulian Jakarta Pusat. Langsung berkonsultasi bersama dokter Lili dan kawan-kawan di sini. Atau boleh tinggalkan pertanyaan di Facebook dari sekata, nanti akan dijawab oleh dokter Lili dan kawan-kawan. Untuk teman sekata yang ada di luar kota, silakan hubungi dokter andelannya masing-masing dan mudah-mudahan teman-teman menemukan alat kontrasepsi yang paling cocok. Jangan lupa untuk selalu terhubung dengan aplikasi dari sekata untuk perencanaan keluarga teman-teman semua, silakan di-download di Google Play Store dan juga di App Store supaya perencanaan keluarganya makin mantap. Tunggu video sekata Q&A yang lain ya. Saya Sogi. Saya Dr. Lili. Pamit, sampai ketemu lagi. Bye! Terima kasih dok. Sampai-sampai. Selamat menikmati!